Kalau yang ini bentuknya lebih lucu-lucu gimana gitu Tuh ada yang bentuk personil band BTS Tapi yang ini gak bisa dimakan FEMS Karena fungsinya memang sebagai aksesoris yang bisa dibawa-bawa Semua ini FEMS murni buat tantangan alias handmade Karya Kak Joyce dari kota Salatiga, Jawa Tengah Kak Joyce ini udah pengalaman dari tahun 2008 FEMS Pantesan bentuknya bagus-bagus ya Kalau biasanya kerajinan seperti ini dibuat dari klay Kak Joyce lebih suka menggunakan bahan tepung jagung Karena tepung jagung bisa menghasilkan kualitas material yang lebih baik Kalau udah diaduk rata, tekstur adonannya jadi menyerupai lilin mainan atau plasitin yang mudah dibentuk Tinggal kasih tambahan bahan campuran lainnya supaya lebih menggumpal Sedangkan pewarna yang dipakai bisa dari pewarna tekstil atau cat akrilik Supaya lebih aman, saat membentuknya Tangan harus sering-sering dilapisi baby oil Agar adonan tidak lengket dan mudah dibentuk Kalau udah kering nih, tinggal berikan ornamen dengan sepidol Kalau mau coba bikin, kalian juga bisa Ikutan aja nih di workshopnya Tapi buat yang ogah ribet, tinggal pesen aja Kak Joyce Bisa pesen berbagai karakter juga kok Sampai jumpa